Cara menggunakan apel dengan benak nomor 2 paling penting. Ingat kalimat api kecil sahabat kita, api besar musuh kita. Api besar menjadi musuh kita karena dapat menyebabkan kebakaran. Kebakaran selain menyebabkan perubahan material, juga dapat menyebabkan buka selius hingga kematian. Kebakaran bisa terjadi di mana saja, di rumah, di sekolah, di kantor, di pabrik, bahkan di pasi telah ini. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara menggunakan alat pemadam api ringan atau APART dengan benar. Cara menggunakan APART yang benar sesuai peraturan Menteri Penagaan Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Garing Men Garing 1980. Tentang syarat-syarat pemasangan dan pembelian alat pemadam api ringan. Yang pertama, periksa keadaan APART sebelum digunakan. Pastikan APART dalam kondisi baik dan tidak rusak. Yang kedua, pastikan sopa safety mengetahui jenis dan golongan kebakaran yang terjadi. Gunakan APART yang sesuai dengan jenis dan golongan kebakaran. Yang ketiga, tarik kunci pengaman atau segel. Yang keempat, pegang bagian ujung selang dan arahkan ujung selang ke sumber api. Yang kelima, tekan tuas. Yang keenam, arahkan ujung selang pada sumber api secara perlahan sampai api padang. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan saat menggunakan APART yaitu, Gunakan APART hanya untuk kebakaran kecil atau kebakaran awal. Jangan gunakan APART untuk membadahkan api yang sudah membesar atau tidak bisa dikendalikan. Jangan berdiri di depan sumber api saat menggunakan APART. Pastikan orang lain berada di tempat yang aman saat sobat safety menggunakan APART. Dengan membedahui cara menggunakan APART. Dengan benar, sobat safety dapat membantu membedakan kebakaran kecil dan menyelamakan diri serta orang lain dari bahaya. Pilih selamat, sarana ketiga saja. Terima kasih telah menonton!